Bicara tentang keberhasilan dari program bayi tabung ini kan, sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Dimana pada beberapa kasus pemirsa, program bayi tabung ini tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan pastinya. Lalu apa saja faktor yang menentukan keberhasilan program bayi tabung? Berikut ulasannya untuk Anda. Setiap pasangan suami istri pasti menambahkan untuk mendapatkan momongan. Berbagai upaya biasanya dilakukan Pak Sutri agar memiliki momongan mulai dari pengobatan medis hingga tradisional. Salah satu cara yang biasa diupayakan pasangan suami istri adalah program bayi tabung. Meski harus menghabiskan jumlah uang yang tak sedikit, program ini banyak diminati dengan alasan keberhasilan yang relatif tinggi. Banyaknya uang yang harus Anda keluarkan untuk program ini tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan bayi tabung. Mulai dari riwayat reproduksi, usia ibu, dan juga gaya hidup pasangan. Berdasarkan data klinis yang dihimpun di Amerika Serikat, semakin lanjut usia ibu, semakin kecil tingkat keberhasilan program bayi tabung. Perempuan di bawah usia 35 tahun memiliki tingkat keberhasilan sekitar 41 hingga 43 persen. Untuk usia 35 sampai 37 tahun memiliki tingkat keberhasilan sekitar 33 sampai 36 persen. Di usia 38 sampai 40 tahun, keberhasilan program ini mencapai 23 hingga 27 persen. Dan perempuan di atas usia 40 tahun memiliki tingkat keberhasilan hanya 13 sampai 16 persen saja. Program bayi tabung pun kini dimanfaatkan sebagian pasangan untuk memperoleh anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Namun teknologi ini tetap tidak menjamin keakuratan. Peluang keberhasilannya pun hanya sekitar 30 hingga 40 persen. Selain teknologi, faktor genetik suami istri juga berpengaruh pada keberhasilan program ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!